Hai teman-teman hari ini saya mendapat sebuah modem 3G ini murah Rp50.000 bekas satu kartu internet telekomsel itu disini ada unt bekas telekom kita akan manfaatkan modem 3G ini biar bisa jadi modem WiFi caranya mudah silakan modem ini dari si kartu telekomsel kita colok disini polokan kita colok dulu sudah selanjutnya kita akan setting via HP Oke Oke kita masuk ke HP pastikan kita sudah connect pada modem bekas tadi slide itu kita akan ke settingan kita akan set disini nah disini kita set dulu 192 2.168.1.20 Oke ini kita ketik admin admin disini kita ketik telekom DSO setelah itu kita login tsu123 sudah masuk nah disini kita masuk ke device masih kita masuk dulu ke network interface setelah itu ketiga connection nah disini pastikan kita disini kita akan apa namanya masukkan networknya di connection nah disini settingnya pertama karena kartunya telekomsel di connection name kita ketik telekomsel dengan merupuk besar satu APN nya kita ketik telekomsel dengan merupuk kecil dial numbernya bintang bintang 99 pagar mtu nya 1500 username nya WAP untuk passwordnya disini WAP123 setelah itu kita tekan create atau modif Oke setelah itu udah setelah itu kita akan cek disini di status nah disini statusnya situs network nah sini kalau sudah dapat IP IP dan DNS artinya disini ada statusnya connected nah ini berarti sudah berfungsi dengan baik kita lihat sinyal modem kita di mobil network untuk lihat sinyal modem sini nah modemnya hilang sinyalnya Oke seperti itu kita coba koneksikan dulu kita coba cek sekarang untuk buka YouTube ini ada nih sama ini banyak petunjuknya kita akan coba ya coba untuk lip cream nomor satu di Indonesia semoga bermanfaat dan sampai jumpa